Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Agus Jagatraya. Pasca ditemukannya kasus penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan di Bali, pemerintah Kabupaten Badung langsung melakukan antisipasi. Dinas Pertanian dan Pangan di Sperpa Kabupaten Badung bersama BPBD Badung dan Polres Badung terjun langsung ke pasar hewan beringkit untuk memberi arahan terkait antisipasi masuknya PMK. Menurut Kadis Pertanian dan Pangan Badung, Wayan Wijana, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pengelola pasar hewan beringkit untuk meningkatkan pengawasan terhadap Surat Keterangan Asal Hewan SKAH dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan SKKH untuk mencegah masuknya sapi dari daerah yang sudah terjangkit serta meminta petugas pasar melakukan prosedur biosecurity secara ketat. Dikatakan meski sampai saat ini di Badung belum ada laporan dari petugas terkait sapi yang sakit mengarah gejala klinis PMK, namun pihaknya tetap harus meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya sejak wabah PMK muncul di Jawa Timur, pihaknya di Badung sebenarnya sudah mengambil langkah antisipasi, yakni dengan menerjunkan seluruh dokter hewan untuk melakukan komunikasi informasi dan edukasi KIE, melaksanakan deteksi dini dan melakukan pengamatan, pengawasan dan pengobatan terhadap ternak yang sakit. Dikatakan mencegah masuknya sapi dari daerah yang sudah dinyatakan positif PMK, pihaknya di pasar beringkit sudah memberikan arahan agar melakukan spraying terhadap sapi, alat angkut dan alat-alat yang masuk ke pasar, menjaga kebersihan kandang dan melakukan spraying secara rutin sebelum dan sesudah operasional pasar. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mendistribusikan obat-obatan dan disinfektan ke masing-masing puskeswan dan lebih memaksimalkan upaya deteksi dini. Balipos melaporkan.